Selain aksi protes menentang pemerintah dan ulama, Iran juga menjadi target serangan teroris. Penembakan di situs Suci Zazerah di kota Siras menewaskan 15 orang. Duta besar Iran untuk Indonesia meminta dukungan pemimpin Asia dan Pasifik untuk memerangi terorisme dan ekstrimisme. Sejumlah korban serangan di kompleks Syajirah, situs tersuci kedua di Iran, menceritakan detik-detik ketika seorang pria bersenjata masuk ke dalam masjid dan mulai menembaki jamaah di Masjid Syajirah. Media pemerintah Iran mengatakan sedikitnya 15 orang tewas dalam serangan di kota selatan Siras tersebut. Awalnya, pihak berwenang mengaitkan serangan itu dengan kehadiran pria bersenjata. Terima kasih telah menonton! Rekaman yang dirilis oleh pihak berwenang menunjukkan pria bersenjata itu berjalan di dikat masjid dengan ransal besar. Kemudian bergerak ke dalam dengan senapan serbu kalashnikov. Jokarita, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Azad, mengutuk aksi penembakan sekaligus meminta dukungan pemimpin negara-negara Asia dan Pasifik. 15 korban tewas dan para korban luka adalah penduduk sivil. Dalam kaitan ini, hingga sekarang 44 negara dunia telah menyampaikan kutukan dan posisi mereka dan kami berharap menyaksikan lebih banyak negara khususnya di kawasan Asia dan Pasifik yang bersuara dan menyampaikan posisinya. Duta Besar Azad menambahkan, dalam dunia yang saling terhubung, ketidakamanan di satu negara dapat menimbulkan ketidakamanan di negara lain. Azad menambahkan, Iran siap bekerjasama dalam kerangka regional dan internasional untuk memerangi aksi terorisme, kekerasan, dan ekstremisme. Terima kasih telah menonton!